Makassar, Selebrus Magazine, pengurus posko bersama Moesulsel berkunjung ke posko induk COVID-19 di Jalan Mikkel. Diterima langsung kadis sosial dan jubir posko induk COVID-19 kadis kominpo kota Makassar. Di tengah kesibukan kadis sosial Makassar menangani bantuan sosial ke masyarakat, secara bijak pamuktar menerima teman-teman yang dipimpin ketua DPU Moesulsel. Kehadiran kami sebagai tindak lanjut dari pembentukan posko bersama di Sekretariat Jalan Buru. Kami sangat mendukung kerja kerjasat gas COVID-19 baik dari pemberitaan maupun menerima masukan dari masyarakat terkait pembagian sembako. Hal ini disampaikan ketua Moes sekaligus penanggung jawab posko bersama. Sementara pakadis yang ditemui menyatakan terima kasih kehadiran teman di posko induk COVID-19 kota Makassar. Kami sangat berharap masukan dan saran teman media LSM dan ORMAS. Di tengah keter batasan data dan beban tanggung jawab yang tinggi membuat kami harus berhati-hati. Sementara masyarakat juga membutuhkan bantuan sembako. Kami terus berupaya agar tidak ada warga yang kelaparan karena dampak COVID-19. Sehingga banyak data yang masuk ke kami baik lewat jalur RT dan RW serta lewat WhatsApp ke kantor dinas sosial. Semua harus divalidasi sehingga tidak ada data yang ganda. Seperti contoh sudah masuk lewat RT RW dengan nama istri lalu masuk lagi lewat jaringan lain dengan nama suami. Dengan data kek yang sama ini terpaksa kita pending. Pembatasan sosial berskala besar PSBB membatasi masyarakat beraktifitas tapi tidak berarti memutus langkah masyarakat untuk mendapatkan sembako. Maka tugas kami bagaimana memberikan bantuan kepada masyarakat yang memang membutuhkan karena dampak COVID-19. Setiap hari dinas sosial membagikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak COVID-19 harapan kita ini tepat sasaran. Disinilah kami berharap masukan dari berbagai pihak termasuk teman-teman media LSM dan ORMAS. Terima kasih kehadirannya, tutup pamuh tak tahirka di sosial kota Makassar. Sementara menurut Pak Halim Bendaharamu, memang kita juga prihatin di tengah PSBB masyarakat masih sulit mendapatkan sembako. Tapi beban tanggung jawab juga sehingga memang perlu kehati-hatian dalam pembagian sembako. Harapan kita semoga wabah ini segera berakhir dan tidak ada masyarakat yang mati karena kelaparan. Terima kasih.